seribu maaf dan aksen Mark Marquez tak akan lolos dari hukuman Mark Marquez mengatakan aku benar-benar minta maaf kepada Miguel Oliveira timnya dan penggemarnya setelah kesalahan besar selama Grand Prix Portugal sementara itu double long blade penalty Mark Marquez tidak hangus meskipun dia aksen di balapan berikutnya panel komisaris film tidak membutuhkan waktu 24 jam untuk bereaksi terhadap semua keributan yang terjadi di jejaring sosial setelah pemberitaan resmi Mark Marquez tidak mengikuti balapan Argentina hal ini mengacu pada cara pemberian sanksi lama dimana selalu hanya menyebutkan balapan berikutnya untuk menjalani hukuman sehingga menggiring pendapat netizen bahwa Mark akan bebas dari hukuman namun film dengan geras cepat mengumumkan bahwa meski Mark Marquez tidak akan balapan di Argentina karena cedera dia tetap harus menyelesaikan double long blade penalty pada balapan berikutnya atau di track manapun saat dia comeback asosiasi sepeda motor dunia film membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk mengklarifikasi masalah Mark Marquez tersebut menurut pasal 355 dari peraturan kejuaraan dunia Grand Prix film pembalap Repsol Honda itu harus menyelesaikan long blade penalty 2 kali pada partisipasi berikutnya dalam balapan utama MotoGP hari Minggu demikian keputusan yang dikeluarkan panel square film MotoGP pada 26 Maret 2023 setelah mendengar keputusan ini Mark Marquez kini tidak bisa lagi mengajukan banding pembalap bernomor start 93 itu di ganjar hukuman setelah membalap terlalu agresif di tikungan 3 pada 26 Maret 2023 pukul 14.06.02 waktu setempat selama balapan MotoGP di Grande Premio Tissot de Portugal dan menumbangkan pembalap tuan rumah Miguel Oliveira yang bernomor start 88 serta merugikan tim kripto data RNF Aprilia gaya balap ini bertentangan dengan instruksi yang diberikan kepada pembalap dan tim MotoGP dan digambarkan oleh Stewart pada hari Minggu sebagai mengendarai dengan tidak bertanggung jawab yang membahayakan pembalap lain ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 1212 peraturan kejuaraan dunia film Grand Prix oleh karena itu film MotoGP Stewart's panel telah memperlakukan double long light penalti berdasarkan paragraf 321 dan 3.3.2.3 sebagai informasi film MotoGP Stewart's panel di Portugal terdiri dari Andres Somolinos Freddy Spencer dan Tamara Matko beberapa orang berpendapat bahwa mungkin Mark Marquez harus balapan di Argentina dan menjalani hukumannya di sana meskipun kalah dalam balapan sehingga dia memiliki peluang lebih besar untuk menang di MotoGP Amerika yang merupakan trek favoritnya karena Mark Marquez adalah raja MotoGP Amerika terima kasih sudah menonton! Terima kasih.